selamat menikmati dan bisa kami sampaikan selamat pagi untuk semuanya ya kali ini saya melakukan perjalanan ini merupakan jalan darat yang menghubungkan antara wilayah ungu dan wilayah dagangan dan perjalanan saya kali ini dari arah Tungus ini yang menuju ke arah jembatan panjang yang ada di desa Meruak dan jalur penghubung ini merupakan jalur penghubung antar kecamatan yang menghubungkan wilayah ungu dan wilayah dagangan dan dari arah dagangan itu bisa menuju ke arah pagotan dan bisa menuju ke arah Belopo, Ponorogo nantinya ya oke teman-teman semuanya mari kita ikuti dalam perjalanan kami di kesempatan pagi hari ini semoga dalam perjalanan kami pada hari ini nantinya bisa lancar tanpa hambatan suatu apapun amin dan mudah-mudahan dari kalian semuanya selalu akan memberikan support semangat pada diri saya jangan sampai lupa tolong dibantu dalam like, komen, subscribe-nya saya sampaikan terima kasih banyak pada teman-temanku semuanya sementara pagi ini kita mencoba berhenti di lokasi tempat sini tempat penjualan semangka segar yang ada di sini ya oke teman-temanku semuanya ya dalam kesempatan pagi hari ini saya berada di suatu daerah daerah ini merupakan daerah batas antara wilayah dagangan dan wilayah wungu yang memasuki tempat gabura pintu masuknya berubung yang ada di sini dan di sebelah sana terdapat ada sebuah jembatan panjang ini jembatan yang merupakan jembatan penyeberangan kendaraan yang dari arah dagangan menuju ke arah wungu pasar wungus ataupun rumah sakit taruh pengarah karir juga bisa dan di sini seringkali ada seorang petani yang menjual dari hasil tanamannya berubah hasil tanaman buah semangka di sini ya semangka-semangka ini merupakan semangka segar semangka segar yang jenisnya semangka itu mungkin dari kalian semuanya dirapelintasi di jalur ini jalur yang ada di sini ya jalur yang menuju ke arah wungu ataupun ke dagangan ini bisa mampir di tempat lokas ini untuk beli dari hasil buah tanaman semangka segar dan semangka-semangka ini dijual dari langsung dari petaninya ya jadi di obral murah di sini harganya per kilonya cuma dihargai sekitar kurang lebihnya 5 ribu nih teman-teman ya baga dari itu silahkan berikan semuanya bila melewati jalan ini untuk mampir dan membeli dari hasil buah semangka yang ada di sini sekarang kita berada di sebelah utaranya jembatan ini ya teman-teman ya yang saya katakan tadi ini merupakan jembatan penghubung antar kecamatan dari arah wilayah wungu yang menuju ke arah wilayah dagangan perlitasannya melalui jembatan ini hasil panen nangka yang bangin ini ini hasilin nanam kambat atas lumayan ini semangka segar sekarang waktunya musim kemarau panjang ya teman-teman ya seandainya anda melewati bahasan daerah sini kalian semuanya bisa mampir di tempatnya Pak Sinten Pak Pak Musa Pak Musa di sini membeli oleh-oleh berupa buah semangka yang dijual di tempat lokasi sini tentunya harganya sangat beda sekali dengan yang dijual di pasar-pasar soalnya Pak Musa ini merupakan petani langsung yang langsung menjual dari hasil tanaman buah semangka di lokasi tempat sini per kilo ini pintar nih wau 5 ribu nah ini ya bisa kita tanyakan per kilonya harganya murah teman-teman ya hanya 5 ribu ini mungkin kalau di tempat-tempat lain bisa mencapai 8 ribu silakan untuk mampir bila kalian semuanya melewati jalur yang dari arah dagangan menuju ke arah Dungus dan sampai semuanya pastinya melewati jembatan panjang yang ada di sini nah monggo silakan mampir ya silakan mampir untuk membeli dan menikmati dari hasil tanaman panenan buah semangka dari Pak Musa ini tentunya sangat segar sekali ya Assalamualaikum 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 Riput kabar Riput Alhamdulillah Marasai lihat ya kenaringan music setiap ya Amin Nah ini teman-teman ya saya di sini mendatangi sebuah penjual semangka ini di sini ya ini belajarnya mulai tahun kapan ini Pak? 2019 2019 2019 mulai Covid oh mulai Covid pertama kali baru nanam iya buah semangka yuk semacam ini terus hasilnya gimana waktu pertama kali? waktu itu hasilnya memang memuaskan tapi untuk pemasarannya belum bisa memasarkan akhirnya yuk cuma berarti pengalaman oh memuaskan itu memuaskan tribut mas? memuaskan itu saya nanam semangka sini-sini ini per biji per bijinya mencapai 5 kg setengah sampai 6 kg setengah per satu biji sebuah semangka? iya luar biasa ya padahal lindung lindung yang semacam ini karena 3,5 ini termasuk 3,5 ini termasuk 3,5 ini termasuk 3,5 itu termasuk termasuk sudah terus waktu masa jaman apa itu? covid ya sewaktu masa covid itu per jualannya gimana? mengalami kesulitan ya mengalami kesulitan waktu itu karena pemasarannya juga juga terkendala sejak covid terus yang kedua belum banyak channel lah iya belum banyak channel iya mulai lagi mulai lagi 2022 kemarin tapi langsung langsung ke pengepul iya kalau pengepul biasanya kirimannya kemana? ke ponorogo kemarin ke ponorogo Alhamdulillah dari hasil tanamannya Pak Musa ini sudah membuahkan hasil mungkin mungkin dari tahap belajar kita harus memulainya jangan dipikirkan untung ruginya memang itu sudah risiko ya tapi kalau kita kelapen kita petun dalam perawatan paraman kelas semangat yang suatu saat pasti akan membuahkan hasil dan membawakan rezeki bagi keluarga kita semangat yang ada di rumah nah itulah rezeki 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 yang dikatakan rezeki yang mungkin rezeki yang menaruh ini saya saya semoga ini saya ini biasanya mulai perawatan mulai tanam sampai perawatan biasanya berapa bulan kalau pindah tanam 60 hari kalau picir 70 hari terus kita bisa ke hasil tanam ya ya umurnya 60 hari 60 hari kita sudah sampai semuanya sudah bisa memanen oke terima kasih mudah-mudahan semakin maju semakin lebih berkembang semakin membawa rezeki untuk keluarga semuanya di rumah dan mudah-mudahan tetap lancar usaha amin terima kasih banyak ya pak ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah dalam kesempatan siang ini pelangganya pak musa banyak sekali ya yang sedang teranggih loh dan membeli hasil tanamannya buah yang berubah hasil tanaman buah semangka segar nah ini semangkanya ya dan ini dibanderol seharga 5 ribu rupiah per kilogramnya ini per kilo ini pintar Mas Niki Mas 5 ribu nah ini harga murah per kilo ini 5 ribu semangka-semangka yang dijual disini ini merupakan hasil tanaman buah semangka tanamannya sendiri ya jadi dari segi harganya agak begitu murah dan kita bisa mengampir di lokasi tempat sini hasil panaman semangka ini merupakan jenis hasil panaman semangka jenis inul ini ya temen-temen ya yang dijual pamusa disini merupakan hasil semangka jenis inul dan ini ada pembelinya pelangganya yang lagi beli disini ya rame ya si jajan apa ini apa ini macetnya apa ini udah berhasil ya merupakan juga sepitung kilonan kayak tombolnya sakana kuil sisi telus sisi telus tapi ini agak wangi sampai gelundung si tempat kamu semua ini nggak langsung 5 ribu 5 ribu 5 ribu 5 ribu lalu banyak banget yang masuk dia dirasakan itu tenang milihnya si gede tadi jauh jenis ini ini tempat gitu segar tenang kamu semua ini banyunya agak Banyu ini agak murah Banyu sih berarti Tiga-tiga ini paling cocok Obrol Semonggol 5.000-5.000-5.000 Nah yuk 1 kilo ini 5.000 Beli semangka Banyu 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 Dan masih banyak lagi dari hasil tanamannya buah semangka Pak Musa Yang belum dipanen Belum diusung di lokasi tempat penjualannya Lepas Rampung Rampung Oh alah Tak kira ini orang Rampung Udah ada awas-awas bareng ini Siapa ini semangka ini segera atau ada awas Barangnya Banyu Tidak 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 Banyu Tidak 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 terus dapel kompos napa nanti? iya tetep ya biasanya umurnya gak harus pintar bulan nanti pintar minggu dua bulan dua bulan panen? iya tapi ini jenisnya napa nih semongko nih? semongko semongko indul? iya 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 oh patuh pakan napa nanti? iya ini mungkin ada dikira shower nih kamu iya iya alhamdulillah iya 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 Oh kirim Jakarta lagi Kirim Jakarta lagi harapan lagi ini kita wajah posong, nanti malah ruwamin aja nih eh? laku ayo, gelemban nanti paringnya ya, matur suun, Alhamdulillah moga-moga, jadinya tambah lancar tata kata amin gendang ke paringan Jawa alhamdulillah iya pun, Alhamdulillah, matur suun oke, Bismillah, berangkat Bismillah, Jakarta mas nah, kiriman Jakarta yang perlu gadung ini Jakarta wapas eh, semoga-moga lancar, saya kabehane oke, bismillah, bismillah, mesti muli oke, dadah oke hahaha, kira oke, teman-teman kesemuanya, saya akhiri sampai sini dulu dalam pertemuan kita kali ini mudah-mudahan atas apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan mudah-mudahan harapan dari kami kegiatan-kegiatan ini nantinya semakin lebih berkembang dan semakin lebih mendapatkan penghasilan bagi keluarga kita semuanya yang ada di rumah dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam aktivitas kegiatan kita sehari-harinya sementara itu saya mohon pamit dari hadapan kalian semuanya selamat bekerja, selamat beraktivitas sukses selalu dan sampai jumpa ketemu lagi di channelku yang berikutnya oke, saya akhiri sampai sini dulu dan saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati